Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei para pencinta love story the series dimanapun anda berada Kali ini admin akan menginformasikan alur cerita love story hari ini Dimana kali ini akan fokus membahas masalah percintaan Bang Atar Awal cerita Bang Atar lagi terburu-buru datang ke cafe love story Kebetulan di depan ada Madina yang lagi beres-beres Atar pun mendekati Madina dan langsung bertanya Mana orang yang mengganggu mu Madina? Aku akan hajar dia Madina terdiam sejenak Ia berfikir kok Atar bisa tahu Tapi Madina menjawab dengan santai bahwa tidak ada yang mengganggu dia Madina bertanya siapa yang beritahu kamu Atar menjawab diki yang kasih tahu Diki datang dan memberitahu kamu terlambat Atar Penjahat itu sudah pergi Atar merasa bersalah dan minta maaf ke Madina Karena terlambat datang Madina pun memaafkannya Akan tetapi Atar diam-diam pergi ke markas Marco untuk balas dendam Karena telah berani mengganggu Madina Mengetahui Atar tidak bisa dihubungi Madina cemas Jangan-jangan Atar pergi mencari markas Marco untuk buat perhitungan Madina pun berinisiatif untuk menelpon Rian adiknya Bang Atar Madina menelpon Rian untuk minta nomor telpon teman-temannya Atar Soalnya Atar sulit dihubungi Rian pun memberikan nomor haknya temannya Atar Setelah mendapatkan nomernya Madina langsung menelpon dan memberitahu bahwa Atar pergi balas dendam ke Marco Kawanan Atar terkejut dan segera bergegas ke markas Marco untuk bantu Atar Madina dan Deina pergi mencari Atar Dan ternyata Atar lagi berantem sama gengnya Marco Karena kalah banyak, akhirnya Bang Atar babak belur dihajar anak buahnya Marco Bang Atar hampir pingsang kena pukulan bertubi-tubi Tetapi tiba-tiba Madina datang menolong Atar Dan Madina ikut terkena pukulan para preman tersebut hingga tersungkur jatuh Selang beberapa lama polisi datang dan membawa semua preman ke kantor polisi Termasuk Atar dan Madina